Hai berikut ini cara split screen atau layar belah di HP Oppo oklah saja kita masuk ke tutorialnya sebelum kita melakukan split screen masuk dulu ke pengaturan kemudian masuk ke fitur khusus lalu disini ada yang namanya layar belah ya Nah kalian klik di bagian layar belah nah disini ada beberapa cara ya yang pertama dengan tiga jari usap ke atas kemudian di bagian present up di bagian titik tiga kemudian di bagian baris samping cerdas Oke sekarang kita langsung praktek nah untuk secara yang pertama kalian buka terlebih dahulu aplikasinya kemudian kalau usapkan tiga jari ke atas nah kemudian kalian buka aplikasi yang kedua nah maka sudah bisa melakukan split screen nah disini kalian juga bisa mengubah posisinya kemudian untuk menutup kalian bisa tarik ke bawah ataupun tarik ke atas kemudian untuk cara yang kedua yaitu bisa dengan tombol recent up ya Nah kalian tekan tombol recent up kemudian kalian cari aplikasi yang ingin kalian split screen nah saya contohkan aplikasi yang ini kita buka dulu kemudian tekan tombol recent up kemudian klik titik tiga lalu pilih layar terpisah kemudian pilih aplikasi yang kedua nah seperti itu tadi saya katakan bisa mengubahkan posisinya kemudian juga bisa mengatur ukurannya ya teman-teman ya nah seperti itu kemudian kita lanjut untuk cara yang ketiga menggunakan baris samping cerdas atau smart sidebar nah disini kalian tinggal usapkan aja smart sidebar nya kemudian kalian buka aplikasi yang ingin kalian split screen yang kalian bisa pilih ataupun klik di bagian semua nah disini banyak sekali ya teman-teman ya nah disini kalian tinggal pilih aja aplikasinya nah saya contohkan aplikasi YouTube ya Nah kita klik klik lalu tinggal usap ke atas kemudian kalian cari aplikasi kedua di bagian smart sidebar bisa juga kemudian di bagian aplikasi di layar HP kita juga bisa ya Nah saya contohkan Facebook seperti ini nah maka bisa melakukan split screen Oke itu saja teman-teman untuk cara split screen atau layar belah di HP Oppo semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya